Intro Hai pembaca setia Batampos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjontag dalam program podcast Batampos edisi khusus hari Poluan yang ke-75 dari Media Center bersama saya sudah ada dua Poluan berprestasi dan yang satunya sangat membanggakan karena baru mendapat gelar Master of Arts dari Turki Juli 2023 lalu bersama saya sudah ada Ibda Regina Andrila Setiawan Hai Regina Hai Ibu selamat siang Selamat siang dan selain bersama Ibda Regina bersama saya juga sudah ada Ibu yang gaul Poluan sahabat masyarakat bersama AKBP Sertida Halo Ibu Halo Mbak selamat siang semuanya Senang berjumpa dengan Ibu Sertida panggil Ibu atau saya manggil pangkat Lih panggil Ibu boleh Ibu aja Ibu ya Oke bersama saya sudah ada AKBP Sertida atau Ibu Sertida dan juga Ibda Regina Tapi sebelum ke Ibu Sertida kita ke yang muda dulu ya Boleh 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 Regina ini menorehkan prestasi dengan lulus dengan prestasi yang baik ya Dan 10 besar dari 86 peserta dari berbagai negara Tiga anggota Polisi Republik Indonesia mendapatkan prestasi dari pendidikan di Turki selama satu setengah tahun Nah Regina boleh cerita enggak bagaimana sih rasanya bersalaman dengan Presiden Turki yang diagung-agungkan di Indonesia Resep Tayyip Erdogan waktu Rasanya bahagia dan senang sekali Mbak Kita setelah satu tahun setengah struggle Dengan kita berangkat ke Turki basic bahasa nol Sampaikan kita menjadi 10 besar tiga-tiganya Tidak hanya saya sendiri tapi tiga-tiganya kita membawa satu negara kita masuk ke 10 besar Bangga banget ya Dan juga mendapatkan predikat yang baik Karena pada saat itu ada Bapak atas kepolisian Turki yang datang Dan juga Bapak Dubes Turki yang menjadi perwakilan pada saat kami wisuda Beliau juga bercerita kalau guru-guru juga terkesima sama Indonesia Muridnya disiplin, pintar dan juga tidak susah diatur lah Oke ya Itu pendidikan The First Level Police Program right? Ya Itu berarti seluruh anggotanya polisi? Ya it's like a bilateral relations between Indonesian Police and Turkish Police Oh it's like education program Education program ya Boleh cerita kenapa Regina yang terpilih? Regina mengajukan diri atau atasan yang memilih? Pada saat itu berangkat ke Turki Karena waktu itu Regina emang punya masa lalu sama Turki Mbak Belum selesai dan harus dituntaskan ya Dan harus dituntaskan Jadi sebelum menjadi anggota Polri Regina sempat menolak beasiswa dari pemerintah Turki Untuk S1 Mbak Jadi waktu itu beasiswanya saya tinggalkan Saya menjadi anggota Polri Dan setelah menjadi anggota Polri Saya melihat ST pemberangkatan beasiswa Beasiswa S2 ke Turki Saya berpikir saya harus daftar ini karena ada yang harus saya selesaikan di masa lalu saya Karena kalau nggak tuntas itu nggak asik ya Nggak puas gitu ya Iya seperti itu Mbak Oke Jadi selama pendidikan itu Regina tadi sempat kita ngobrol di awal ya Satu setengah tahun apa aja sih yang dipelajari dan benefitnya setelah kamu kembali dari Turki Pelatihan beasiswa pelatihan pendidikan polisi itu Apa nih yang kamu show up di kesatuanmu sekarang di Polda Capri Untuk apa yang kita pelajari Kita belajar di sistem Karena kita kuliah di departemen kita itu Gelarnya Management of Arts Tapi kita departemennya itu Security Management Yang kita pelajari karena kita memang berada di Turki Kita membelajari tatanan negara konstitusional di sana Hukum-hukum di sana Dan juga sistem keamanan di sana Dan juga karena kita di bawah naungan polisi akademi Kita juga menerima pembelajaran seperti menembak Dan juga bela diri dari kepolisian di sana Dan ketika kita mempelajari dua mata pelajaran tersebut Kita diberikan kewenangan ataupun hak menggembangkan seragam uniform polisi Turki di sana Dan ketika saya pulang karena Alhamdulillah kita diapresiasi langsung oleh Bapak Capri Kami diberikan penghargaan Tiga-tiganya Untuk melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi Untuk kedua rekan saya mendapatkan sekolah pangkat perwira Mendapatkan sekolah perwira Dan saya mendapatkan sekolah PT IKA Untuk melanjutkan sekolah PT IKA pada waktunya Karena kan saya belum waktunya kalau tahun ini Jadi pada waktunya adalah Mungkin ya nanti pada waktunya saya Enak sekali ya dapat reward dari kapolri ya Bu Alhamdulillah Alhamdulillah sekali Mbak Jadi kalau benefitnya pendidikanmu yang di sana ini Realisasinya ketugasmu itu apa? Realisasinya kita bisa meng-compare Kita sebagai pimpinan nantinya bisa meng-compare Bagaimana pelaksanaan kepolisian di negara-negara lain Dan juga negara kita Apa yang emang baik mungkin bisa kita terapkan ke depannya saat kita menjadi pimpinan Wah keren Sangat menginspirasi sekali Saya bisa nambahkan Mbak Memang sekarang ini pimpinan kami Apakah Polri Menyampaikan tidak ada perbedaan antara Polri dan Polri dengan Poluan Semua kesempatan itu sama diberikan Termasuk salah satu yang dirasakan oleh Regina Medan edukasi pendidikan Program Keluar Negeri itu didukung penuh 100% kebetulan Kami kemarin di hari Selasa di tanggal 29 Maren ya 29 Agustus kemarin Kami ada webinar dan dibuka oleh Bapak ASDM Itu beliau menyampaikan pada saat pembukaan Beliau akan mendukung 100% Untuk poluan-poluan yang mau sekolah ke luar negeri Dan terbukti salah satu Regina Bukan hanya di bidang pendidikan Tapi di bidang penugasan juga Mbak Keluar negeri seperti Apa namanya Ikut di pasukan perdamaian PBB Kebetulan peacekeeper Kebetulan untuk kuda kepri ada Ada beberapa poluan yang ikut Dan hari ini pun masih ada satu orang di Haiti ya Di Minuskai tahun ini Kalau sebelumnya dia sudah berangkat Sekarang di Minuskai ya Ada dua poluan kita yang diberikan Apa namanya Kesempatan dan Tapi boleh dibilang Bu Regina ini menjadi Perwira Menengah polri yang pertama Yang mendapat penghargaan dari Turki Ini pertama Ini pertama Dan kami sangat Sangat ikut senang dan bangga Bisa dari polda kepri Melalui Regina Apa namanya Mewakili poluan-poluan yang ada di kepri Karena kami sekarang ada 370 lebih Poluan yang ada di kepri Tersebar di polda dan 7 pores-poresta jajaran Berharap Dengan adanya Regina Mendapat apresiasi dari Bapak Kapolri Itu kami berharap Ada poluan-poluan yang lain Bisa dapat kesempatan yang sama Seperti Regina Minimal Mbak Nah pemirsa Batampos Regina ini adalah Salah satu polisi muda Baru berusia 26 tahun Lulusan Akpol Tahun 2020 Angkatan ke-52 Ke-51 Ke-51 Maaf salah Berarti nanti angkatan ke-52 Setelah PT IKA kali ya Dan sudah langsung menorehkan prestasi Di jenjang internasional Yang membuat harum nama kepolisian Dan juga nama poluan Dan ternyata Penugasan perdana Regina juga Menjadi salah satu poluan Yang ditugaskan di Linggit Jadi kepala unit Perempuan dan anak Perempuan dan anak Ada tadi cerita menarik Mengenai tugasan Regina di Lingga Bahwa dia menjadi kepala unitnya Sekaligus menjalankan tugas Anak buah Dan waktu tidurnya Yang sangat berantakan Demi menjalankan tugas Nah Regina boleh diceritakan Ketika bertugas di Lingga itu Ketika ada laporan Mas Regina harus menanganinya Tidak peduli waktu Itu gimana sih Regina? Jadi saya cerita dulu nih Mbak Karena Saya ini adalah Poluan perwira pertama Yang ditugaskan Yang sampai Bertugas di Polres Lingga Oke Jadi unit Perempuan dan anak itu Sebenarnya tidak ada Sebelum saya datang Ketika saya setelah datang Membangun unit baru Jadi saya kanit pertama juga disana Dan ketika saya bertugas Saya langsung mendapatkan laporan Jadi laporan Yang Ketika sebelum saya datang Laporan tentang perempuan dan anak itu Ditangani oleh Pidum Oke Dan oleh unit Pidum Setelah saya datang Dan saya bertugas Semua tugasnya Langsung saya kerjakan Dengan posisi Saya belum mempunyai anggota Saat itu Tidak mau Tidak mau Saya harus belajar sendiri Ya saya sebagai perwira Saya tidak malu Untuk bertanya kepada Anggota-anggota yang lebih tua Di bawah saya Karena saya tahu Pengalaman mereka itu Jauh lebih banyak Daripada saya Yang masih belajar Saya selalu merasa Saya masih muda Saya harus belajar Dan saya tidak Pernah malu Untuk bertanya Meskipun pangkat lebih tinggi Tapi pengalaman Ya saya merasakan hal itu Saya merasakan hal tersebut Yang membantu saya itu adalah Bapak-bapak dan Mbak-mbak anggota Di Polres Lingga Satuan Reserse Polres Lingga Saya bertanya Mulai dari Bagaimana cara menulis Bagaimana cara Membuat BAP Menanya Habis ini surat Saya kirim kemana Habis itu berapa hari Semuanya saya tanya anggota Saya menjalankan semuanya Setelah dua minggu Tiga minggu Saya baru mendapatkan Satu anggota Anggota satu Jadi saya kanit Dan saya punya satu anggota Satu anggota itu Tidak mungkin dong Mengerjakan semuanya Saya sebagai kanit Mau tidak mau Saya harus turun Bantu dan mengerjakan Apa yang menjadi Kewajiban yang harus Dikerjakan oleh unit saya Wow Seperti itu Wow Tingginya pangkat Tidak menentukan pengalaman Dan harus belajar Dari bawah Harus belajar Itu sebuah catatan Yang harus Ini poinnya Dapat banget Keren Regina Dan Sangat menginspirasi ya Sangat banget Mas Makanya ada Pernyataan Jangan seorang pun Menganggap engkau lemah Karena kamu mas muda Buktinya Regina Buktinya Buktinya muda bisa Dan ditempatkan Agak jauh ya Ditempatkan dari keramaian Di poris hingga Namun karena Sebelumnya Karena saya juga pakor polwan Saya suka keliling ke wilayah Dalam bertugas Tapi saya juga melirik Untuk adik-adik yang di wilayah Saya lihat dia Di lingga Waktu itu Sebelum berangkat ke Turki Semangat Dan kerjanya Di sana Memotivasi Adik-adik polwan Yang ada di sana Itu luar biasa Menurut saya Luar biasa banget Ada permasalahan Dia suka ngumpulkan Adik-adik itu Pada saat Sarapan Pagi Makan siang Jadi waktu-waktu luang itu Dia manfaatkan Untuk adik-adik itu Kumpul Jadi sebab Bisa Karena dia muda Tadi mbak bilang kan Dia muda Tapi bisa Kok dia Bisa Membawakan dirinya Menempatkan dirinya Kapan saya Sebagai ibu Kapan saya Sebagai kakak Sama ini Sebagai teman Kalau ada masalah Dia curhat Ke Regina Di sana Regina Penasaran Sama Kehidupanmu Di Turki Ketika Menjalani pendidikan itu Satu setengah tahun Apa sih Sukadukanya Menjadi seorang Berprofesi polisi Belajar tentang polisi Secara internasional Di Turki Apa nih Sukaduka yang kamu Hadapi di sana Sukanya Banyak Pasti karena kita Mempunyai banyak teman Relasi dari Berbagai negara Berbagai negara tersebut Otomatis itu Membuka relasi kita Even Walaupun nanti Kita menjadi Pimpinan Allahualam Siapa yang tahu kan ya Kita mempunyai Kita sudah mempunyai link Kita sudah mempunyai link Internasional Bukan hanya Di dalam negeri Seperti itu Dan juga menambah Pengalaman Karena masih muda Jangan Jangan berhenti Mencari pengalaman Terus belajar Terus belajar Terus Dukanya Pada Kangen sambal Kangen sambal Saya selalu kargo Itu mbak Saya selalu kargo Kargo Sambal itu murah Kalau ke Turki Cuman Gak sampai 10 dolar Satu kilo Oke Itu Itu masih terjangkau lah Sambal gak sampai Sekilo mbak Kalau dukanya Saya kehilangan Almarhum ayah saya Ketika saya Pertengahan Belajar di sana I'm sorry for you Alhamdulillah Alhamdulillah Saya mendapat Kesempatan pulang Waktu itu Sebelum ayah saya meninggal Itu motivasi saya Saya kehilangan beliau Di saat saya pendidikan Beliau Menyuruh saya Untuk lanjut Kamu gak boleh Tinggalin sekolah itu That's why Saya tidak Saya harus Membawa Sesuatu Pada saat saya Pulang Berduka maaf Kamu pasti bisa Iya Nama papa siapa maaf Almarhum Ibnu Setiawan Oke Pangkat terakhir Kompol Mama Kompol sekarang mbak Di Jawa Barat Masih Polisi aktif ya Saudara Tiga bersaudara Dan saya sekarang menjadi penanggung jawab Adik-adik saya Seberapa penting keluarga Menurut Regina Nomor satu Adik saya sekarang Yang SMA Yang kedua Dia baru lulus SMA Dan Mungkin Dia belum Mendapatkan rezekinya Apa yang dia mau Tahun ini Saya punya rencana Karena saya Sudah merasakan hal itu Sebelumnya Saya ingin Membawa adik saya Kesini Saya mau mendidik langsung Dia Seperti itu Ya Cita-cita mulia Pasti mulus Jalanya Berserang Seperti itu Tapi kamu sangat Menginspirasi Kamu adalah perempuan hebat Masih muda Kuat Dan Itu bisa menjadi citra poluan sekarang Pasti gak bisa Nah It's okay Itu Tanda ketulusan Regina Ya Seperti itu Masuk adukanya Nah Regina Selama di Turki Itu kan Regina punya teman Anggota polisi Lintas negara ya Lintas warga negara Itu Apa aja sih Biasanya Yang kalian bahas Ketika ngumpul Kalau bercerita tentang Polis life Karena saya punya teman dekat Orang Somalia Dia menceritakan bagaimana Bom itu di negaranya Sesuatu hal yang Lumrah Jadi Bukan suatu berita yang Wow Karena memang Bom itu bisa terjadi Mungkin Bahkan setiap bulan Setiap saat Jadi bukan kasus Luar biasa Itu bukan suatu yang baru Iya Itu bukan suatu yang Dan mereka juga kan Masih perang ya negara Iya Jadi Hal seperti itu Sudah biasa Dan juga Dengan polisi Mongolia Bagaimana mereka Mendengar populasi Negara kita Yang 270 Juta Kita jiwa Sedangkan mereka Mereka hanya mempunyai 5 juta Tidak lebih dari 5 juta jiwa Dengan daratan Yang begitu luas Dan mereka bertanya How crowded Your country Is Ya Traffic everywhere Macet dimana-mana Seperti itu Jadi dia feel amazed Gitu ya Is it true Is it true Karena mungkin Kalau di peta negara kita Keliatannya kecil Karena pulau-pulau Pulau-pulau Ini semuanya Ada orangnya Oh gitu sih Saking ininya ya Dia membandingkan Dengan negaranya Seperti itu Oke Nah ketika Bercerita itu Kan teman-temanmu Pasti kurias Dengan Indonesia Hal-hal yang Kamu bagi ke mereka Itu apa sih Yang Pastinya Yang saya bagi ke mereka Itu how wonderful Indonesia Betapa cantiknya Indonesia Saya memperlihatkan Raja Ampat Nusa Penida Dan mereka juga tahu Dengan famousnya Bali Seperti apa Terus Labuan Bajo Saya perlihatkan itu ke mereka Dan Karena saya sering Ngirim kargo Saya tim kirim kargo Ini tim kirim kargo Jadi kalau ada kargo Ya Saya selalu Regima nih Saya selalu membawa Memperkenalkan kuliner Indonesia Seperti Saya membawa Rendang Saya membawa Cuan ki Yang kering Sambal-sambal kita Terus Bajigur kita Bandre kita Itu kan Helps banget Tolak angin Jadi Helps banget Di musim dingin Oke Seperti itu Dan Ekspresi mereka Ketika kamu Menyukainya Semuanya Semuanya Apa yang paling disukai Tolak angin No Ini sambal Hot lava Oh Sambal pedas Pada Indonesia Oke Oke Kamu bisa jadi Duta Indonesia Saya pengennya Buka market Minimarket Supermarket Pas Indonesia Bukannya tidak ada Di supermarket Kalau Marketnya Mungkin Belum ada Tapi Restoran Di Stambung Sudah banyak Cuma Kalau di Ankara Belum ada Wow Berarti Selain Men Menjalani Pendidikan Belajar Ada juga Misi kemanusiaan Secara tidak langsung Menjadi Duta Indonesia Bukan Duta Sampo Lain Wah Keren nih Regina Nah Bu Sertidak Dengan Adanya Regina Yang Menginspirasi Para poluan Muda Di sini Itu Gimana sih Pendapat Ibu Tentang Seorang Regina Ya Makasih Mbak Ya dalam rangka hari jadi poluan nih Langsung Ini sangat-sangat menginspirasi seluruh poluan Bukan hanya di Kepri bahkan di seluruh Indonesia Dengan adanya prestasi yang diraih oleh salah satu poluan kami Regina dan banyak lagi polan-polan kami yang prestasi Mbak ada di bidang bela diri ada kemudian seorang Kaposek juga bisa mengungkap kasus Ada Atlet juga ternyata dari polan-polan kami banyak ya Banyak-banyak Kemudian ada juga bisa yang mengurus canine Anjing Anjing pelacak Biasanya kan polki ya Ini polan-polan kami juga terampil Mbak Wah Ya di sana Jadi dalam rangka hari jadi poluan yang ke-75 ini Ini momentum banget untuk memberikan Inspirasi ya ke seluruh Bahwa perempuan juga bisa Ya bahwa perempuan ternyata bisa Dengan ada kemauan Kemudian kegigihan Kemudian disiplin tentunya Kemauan Kegigihan Ya disiplin Pasti bisa Pasti bisa Ya kebetulan Kebetulan saya juga di tahun 2007 dan 2008 diberi kesempatan juga oleh Polri ikut pendidikan di Belanda Mbak Wow Apel Doran Berapa lama? Tapi satu bulan Cuma rangkaian kegiatannya selama dua tahun Itu diberikan manajemen pengamanan bandara AASP Aviation Airport Security Program Itu kita salah satu dari Kepri juga mewakili waktu itu Kemudian ada lagi Dilanjutkan 2017 saya mewakili Kepri juga Mendapat pendidikan antar negara Polri antar negara Ada 22 negara yang ikut di GSELEC Relief ya Relation Executive Leadership Program 2017 Dan itu juga Dengan pengalaman itu Bisa juga membantu kami dalam melaksanakan tugas Sehari-hari Ya kebetulan kalau Saya di bidangnya perencanaan Tentu Apa namanya Di bidang khususnya Di reformasi birokrasi Polri Itu apa yang harus saya buat Perencanaannya Sampai di akhir itu seperti apa Khususnya untuk meningkatkan pelayanan publik Di Apa namanya Di tempat pelayanan publik Khusus Kolda Kepri Apalagi itu tugasnya sebagai kepala bagian NBP Selaku pakor polwannya Ya kebetulan Tugas-tugasnya Dari tahun 2019 2020 ya kalau nggak salah Pada saat COVID Kami diperintahkan oleh pimpinan Dan dipercaya oleh pimpinan Mengkodinir sebagai pakor polwan Polda Kepri sampai sekarang Dan itu juga sangat memberikan pengalaman Yang luar biasa Yang tidak bisa kita beli Dengan uang mbak Karena mengkodinir Polisi wanita Sekian banyak itu Tidak gampang Ada berapa polwan di polwan Ada 300 Sekarang itu sekitar 378 polwan Saat ini Seluruh polda Dan tersebar di seluruh Pores-pores sampai ke pomsek Sampai saat ini 378 Lebih kurang kalau nggak salah Jadi Polwan-polwan Polda Kepri Juga diberi kesempatan oleh pimpinan Menempatin Tugas-tugas beliau Mungkin kita bisa lihat lagi latar belakang Kenapa ada polwan ya mbak ya Kenapa ada polwan itu Terjadi Sejarahnya itu di Bukit Tinggi Tahun 1948 Pada saat itu Polisi itu belum ada polwannya Jadi pada saat Pemeriksaan fisik Terhadap Perempuan yang sebagai saksi Dia jadi korban Dia jadi tersangka Itu kan diperiksa oleh laki-laki Nah itu kan terjadi Apa Bisa Bisa memungkinkan jadi pelecehan Terhadap mereka Makanya dicetus Pada saat itulah Direkrut Ada enam polwan yang pertama Di Bukit Tinggi Di tanggal 1 Itu jikal bakal polisi wanita Indonesia Itu jikal bakal polisi Indonesia Polo Polisi wanita Indonesia Oke Nah makanya sampai saat ini Tanggal 1 September Itu dijadikan hari jadi polwan Sudah 75 tahun Peringatan Tentang itu Dimulai dari Enam Polisi wanita Dan sekarang Berkembang di seluruh Provinsi Indonesia Termasuk 378 Di lingkungan tugas Pol Dakepri Wow Nah Apa sih perbedaan tugas Polisi laki-laki Dengan polisi wanita Buk? Polisi laki-laki Dengan polisi wanita Itu Pasti beda Ya Mbak ya Dia polisi laki-laki Dan kita perempuan Perbedaan tugas Iya Tapi perbedaan itu Di dalam tugas Kalau saya lihat Itu tidak bisa Dibeda-bedakan Jadinya Jadi kami Dari Dari pimpinan Apapun perintahnya Untuk laki-laki Itu Diberikan tanggung jawab Terhadap polwan Ya Alhamdulillah Sebagai penyidik Nah kalau dulu Nah kalau dulu mungkin Penyidik dari polwan Itu masih kurang Sekarang penyidik-penyidik kami Dari polwan itu Sangat banyak Berarti dalam menjalankan Tugas itu Kesetaran dan Kesamaan hak Dan penugasan Sama ya Bu Sama-sama Oke Kesehatan Kemudian Pas perempuan Oh Ya Kemudian Mendasar perempuannya Cek gigi Apa namanya Perempuan Tahanan perempuan Kemudian Donor darah Kemudian ada lagi Anjang sana mbak Ke Purnawirawan Polwan Oke Ya yang polwan-polwan Yang sudah Pensiun Kita datangnya Kemudian ada lagi Ziarah Ke makam pahlawan Beberapa rangkaian kegiatan mbak Termasuk Apa namanya Besok itu ada tetap muka Dengan Ibu Asuh Polwan Berserta syukuran Di hari puncak Tanggal 1 September besok Puncak acaranya nanti Apa aja event yang dilakukan Puncak acaranya Yang pertama Kami Tetap muka Dengan Ibu Asuh Polwan Kami berkumpul Dengan Ibu Mungkin dari Ibu Memberikan Panasihat lah Sebagai anaknya ya Bimbingan terhadap kami Kemudian Dilanjutkan dengan Kebetulan Dari pimpinan Memberikan wadah juga Terhadap Polwan Ada rumah singgah Untuk Polwan Jadi kami ada Peresmian Rumah singgah Nanti di dekat Mes Polwan Di belakang Polda Kemudian Ada pembagian buku Buku-buku Yang bisa bermanfaat Untuk menambah wawasan Ada dek kami di pesantren Baik yang muslim Maupun yang Non muslim Nantinya Kemudian Pas puncaknya Kami mengadakan syukuran Dengan mengundang Juga Rekan-rekan kami Dari Wan TNI Kemudian Punawirawan Ibu Asuh Polwan Serta Ibu Bayangkari Seluruh jajaran Kolda Kepri Berserta Bapak Kapolda Dan para PJU Berarti lumayan Simbuk menuju Hari Puncak Alhamdulillah Tapi dinikmati ya Sangat dinikmati Dan Itu kebanggaannya Rasanya Apa Semua kegiatan Bisa bermanfaat Untuk orang lain ya Mbak ya Kebetulan saya Tinggal Satu tahun ini Tahun depan Saya udah purna Dan Semangat ini Mungkin bisa Saya tularkan Ke adik-adik Yang baru-baru Nikmati saja Tugas itu Gitu ya Mbak ya Nikmati saja Pasti Jalannya Akan diberikan Kemudahan Dan kelancaran Dan pasti nikmat Dan kita punya Kebanggaan sendiri Kalau bisa Pekerjaan itu Selesai Sesuai Menikmati Menjalankan tugas Dengan penuh tanggung jawab Ya Bumi Oke Poluan termuda Usianya berapa? Regina? Poluan termuda 19 tahun 19 tahun Poluan tertua Ibu? Berapa usia 57 tahun Udah berapa tahun Ibu? Saya dari tahun 95 95 95 Mbak Kebetulan Kalau Regina Kan dari sumber Akpol Belum lahir ya Dari Akpol Dan kebetulan kami Dari sumber Sarjana Sarjana Ya diambil direkrut Sarjana bahasa Inggris Waktu itu Pertama berdinas Saya ditempatkan di Sekolah Bahasa Polri Sebagai Teacher Bagi polisi-polisi Yang mau berangkat Keluar negeri Ataupun Pasukan PBB Perlu mereka Dibekali Dengan Bahasa asing Jadi Inggris Lu 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 Tapi juga untuk perempuan polis, mereka juga memiliki asociasi internasional, kita panggilnya IAWP, asociasi perempuan polis. Saya mendengar bahwa pada September 27, ada pertemuan polis di Bali dengan perempuan polis di seluruh dunia. Pertemuan polisi internasional dan IAWP di Bali dalam rangka hubungan. Pertemuan perempuan polis dari Turki datang ke Indonesia pada saat itu. Ini pertanyaan terakhir, nggak usah bahasa Inggris ya? Nanti aku dimarahin di kantor. Enggak ya? Enggak. Aku pengen nanti Ragina memberikan ucapan bahasa Turki, selamat Hari Polwan yang ke-75. Dan Ibu bahasa Inggris oke? Oke. Jadi pertanyaannya itu apa harapan dari Ibu sebagai polwan yang bentar lagi purna dan harapan dari Ragina untuk Hari Polwan ke-75 ini dan polwan di masa mendatang? Untuk polwan kedepannya saya berharap, walaupun sekarang polwan sudah melihatkan kemampuan dan keterampilannya dalam melaksanakan tugas di kepolisian. Namun ke depan kami berharap lebih banyak lagi polwan-polwan yang mendapatkan kesempatan pendidikan baik dinas di luar negeri salah satunya untuk menambah wawasan mereka. Kemudian mendapatkan juga jabatan-jabatan yang strategis yang memiliki tantangan-tantangan yang khusus di kepolisian. Dan harapannya kami lebih banyak lagi polwan-polwan mendapatkan kesempatan itu. Dalam hal ini dalam rangka ulang tahun polwan yang ke-75, Saya鍍ang berhubungan untuk polwan di luar negeri, Dan harusnya, baik dan baik. Dan harusnya, beruntung dengan disiplin dengan cara. Selalu energi, ya? Ya, make a spirit. Make a spirit every day in your duty. And even you are in any situation that you face every day in your office. Dari saya, harapannya diulang tahun ke-75 poluan Republik Indonesia. Berharap semoga poluan-poluan di seluruh Indonesia tidak pernah lelah untuk belajar. Dan selalu membuka dirinya untuk mengembangkan kapasitas diri. Semoga poluan selalu sukses dan jaya selalu. Terima kasih banyak, merhaba. Nah, demikian bincang-bincang podcast edisi khusus food poluan yang ke-75 bersama dua orang yang menginspirasi anggota polisi dari Satuan Polda Kepri, AKBP Sertida, dan juga Ibda Regina. Oke, dan selamat hari jadi poluan yang ke-75. Tetaplah menjadi polisi wanita yang mengayomi masyarakat, yang menjalankan tugas dengan disiplin dan semangat, dan jadilah teladan yang menginspirasi. Salam. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!